yo sobat kita ketemu lagi di channel teman-teman salam otomotif semoga sehat selalu saudara ku kita doakan selalu ya banyak rezekinya amin Oke ini kita mau info sedikit ya saya lagi bongkar mobil Mazda 2 masalahnya kalau jalan karena jalan rusak sedikit atau pulisi tidur tugu-tugu-tugu bunyi ya di kaki-kaki itu bunyi jadi ada kotak-kotak-kotak nah ini itu masalahnya sudah saya bongkar ya dan yang menjadi penyebab bunyi itu dari sini ini namanya ball join ya dia jadi satu sama ada jadi sini ya di lower aram nah ini ya ini coba dengar nah ini udah bunyi ya kalau misalnya mau ganti untuk Mazda 2 ini Mazda 2 lama ya 2010 ini ball joinnya ini nanti dipres nih presnya di bengkel bubut ya jadi nyopotnya di bengkel bubut kalau bisa jangan di ketok karena nanti dia tidak bisa presisi ya ini kemudian harganya lebih kurang sekitar 200.000 satu kalau yang bagus yang ori ini kalau mau ganti ball join saran saya ganti dua-dua kiri-kiri kanan karena umurnya kan sama nah ini yang bisa bahaya kalau kaki mobil itu bunyi nggak kita cek tidak semua bisa berbahaya ada juga yang bunyi tidak bahaya maksudnya nggak sampai lepas tapi kalau ini udah banyak kasus ya takutnya ini lepas nih apalagi kalau mobilnya kijang penter ya itu l300 tuh itu bahaya kalau ininya enggak di segera diganti ini bisa lepas jadi bahan mobil nanti bisa miring begini bisa mobil nggak bisa dikendalikan setirnya bahaya jadi kalau kaki mobil bunyi segera dicek ya jadi ini masalahnya di sini bojone rusak lalu temen-temen kalau lagi ngecek gini maksudnya kalau kita mau lihat penyebab lain jadi bunyi di kaki itu itu bisa dari sini ya link stabilizer nih ini kan ada kategori terlalu bahaya ya karena ini hanya sifatnya membantu kalau link stabilizer kemudian bagian terot nih terot ya terot disini enggak boleh ini masih oke ya masih bagus karena masih ngepress kalau disini udah kayak gini nah ini udah seganti sekalian kemudian long terot ini nani long terot atau terot panjang ke dalam sana yang ketemu dengan setir hostnya ya begini kalau misalnya ya ininya udah rusak ya ini bisa bikin jadi bunyi juga cetak-cetak bisa ya jadi banyak faktor kemungkinan yang bisa menyebabkan bagian kaki mobil tuh bunyi yaitu umum-umum sih biasanya di stabilizer nih umum ya terot bojo ini ini yang umum-umum saja lalu bagian sobraker ya atas tuh ada karet support di atas tuh kadang juduk-juduk juduk-juduk tuh bunyi jadi kalau teman-teman lagi bongkar kaki mobil misalnya udah ketemu nih rusaknya Oh ini kayak gini contohnya ya ini kita perlu ganti bojoin udah clear beres tapi sebelum belanja spare part ini dicek juga yang lain sekalian ya kalau ada yang sekiranya sudah mulai kelihatan agar rusak lebih baik jangan ditunda ganti aja sekalian mumpung mobil masih dalam kondisi dibongkar kakinya sini udah karet nih nah ini masih bisa dipakai masih oke ya kalau yang udah parah tuh disini sampai putus retak dia karet busing arem disini juga ada dua kalian cek bagian kampas rem ya ini kampas rem jadi kalau lagi board lagi kita bongkar kaki-kaki mobil sekalian kita cek juga ya dalam sana ada karet juga boting stabilizer ya yang hubungannya ke sini nah yang barunya seperti ini ya udah kita beli yang baru nih jadi kalau misalnya mau ganti yang baru yang lama ini kita lepas seperti ini cuman dia nggak ada spi kalau yang bawaan masih ori itu nggak ada spi jadi dia bareng sama bojoin nama lower arm jadi satu ya jadi tidak ada penahan spi kalau misalnya kita mau ganti ya bodi seperti ini kita beli nanti dia kasih spi nih di pemasangannya ini dari masuk begini ya nanti di press dulu ini di press pakai mesin bubur jadi press seperti ini ya jadi seperti itu teman-teman sedikit kita berbagi informasi intinya kalau ada masalah di bagian suspensi kaki-kaki mobil baiknya jangan ditunda-tunda ya langsung aja diperbaiki teman-teman dan ini sudah selesai saya tinggal saya pasang dan kembalikan mobil ke yang punya Oke teman-teman salam otomotif sampai jumpa lagi teman-teman thank you bye